selamat menikmati selamat datang di channel Revision TV selamat datang teman-teman selamat menyaksikan beberapa video yang sudah saya pernah upload di channel ini semoga teman-teman bisa terhibur dan bisa menikmati ya teman-teman nah kali ini teman-teman kalau biasanya saya bermain game-game jadul teman-teman seperti NDS dan juga PSX teman-teman kali ini kita akan bermain salah satu game Android anime teman-teman jadi seperti gambar di samping dan juga gambar di belakang saya ini teman-teman yaitu salah satu anime terlaris dan juga terbesar untuk saat ini ya teman-teman ya jadi ini salah satu anime yang sangat terkenal dan teman-teman pasti sudah tahu sama si Topi Jerami yaitu One Piece Luffy si Topi Jerami teman-teman jadi ini adalah game Android sebenarnya sudah rilis berapa bulan yang lalu tapi saya baru mau coba bermain teman-teman jadi untuk downloadnya teman-teman bisa cari di Play Store ini nama gamenya itu One Piece Bounty Rush teman-teman bisa teman-teman baca di sudut kanan atas ini teman-teman jadi ini adalah salah satu game Android dimana kita akan bermain karakter di dunia One Piece ini teman-teman kita akan mengumpulkan harta karun ataupun juga kejayaan dari bendera-daerah yang harus kita kuasai dan kita ambil teman-teman jadi ini teman-teman bisa download nanti teman-teman pasang di HP Android teman-teman lalu nanti saat mau memulai gamenya nanti teman-teman bakal install teman-teman download lagi itu kurang lebih hampir 1GB teman-teman jadi misalkan teman-teman mau bermain game ini silakan teman-teman siapkan space di memory teman-teman agar bisa mengakses karena ukurannya cukup besar ya teman-teman nah jadi ini sudah saya coba tes bermain tadi tuh kemarin teman-teman jadi itu hanya semacam tutorial kali ini kita akan coba tes bermain teman-teman untuk langsung memainkannya di dalam game ini teman-teman langsung aja kita main teman-teman ini step to start jadi disini kita saat main kita sebagai duvi ya teman-teman ya ini loading nah kalau dia seperti ini teman-teman biasanya ada update teman-teman nah jadi buat teman-teman yang menurut saya pecinta One Piece atau OV Lovers teman-teman tidak ada salahnya buat teman-teman untuk bermain game ini teman-teman jadi One Piece ini sebenarnya sudah banyak gamenya bermunculan teman-teman dari NDS, dari PS1, PS2, PS3, PS4, bahkan di PSP dan juga game-game platform lainnya sudah ada teman-teman ya jadi ini salah satu yang menurut saya yang terbaik dengan grafis dan juga cara bermain yang unik dan fantastik teman-teman jadi ini benar-benar menurut saya game yang berbeda dari sebelumnya teman-teman biasanya game One Piece ini identik dengan fighting teman-teman biasanya itu hanya fighting hanya digerakan si karakter nah kalau disini kita mengatur strategi, kecepatan, kekuatan dan juga kekompakan tim untuk bermain disini teman-teman ini masih kita process download teman-teman disini bisa banyak hal yang dilakukan kita juga bisa menggunakan karakter untuk karakter-karakter lain di game ini untuk bisa kita mainkan untuk di dalam pertarungan nanti teman-teman jadi andaikan buat teman-teman yang biasa bermain seperti game Android Mobile Legends teman-teman nah disitu kan banyak hero disana tapi kita hanya bisa memilih satu kan nah jadi hampir sama di game ini kita hanya bisa memilih satu dari karakter untuk kita bisa mainkan ataupun kita bisa ajak teman-teman nanti untuk kita change nanti tukaran saat pertarung teman-teman oke ini sudah 100% teman-teman ya ini hari ketiga oke jadi sama seperti game lain teman-teman saat kita login karena kita dapat item tertentu ya oke ini hasil dari yang sebelumnya sudah season 35 aja ya teman-teman ya aduh saya baru sekali nah ini teman-teman nah disini teman-teman bisa lihat disini ada tampilan One Piece saya disini sudah buat karakter saya nama saya teman-teman Revision disini ada berbagai macam teman-teman nanti kita bakal coba kasih tau apa aja menu-menu yang ada disini teman-teman coba langsung aja kita mulai untuk test battle buat teman-teman bisa lihat bagaimana cara bermain game ini ya langsung aja kita battle kita ikuti karena kita mau coba lihat permainan teman-teman disini kita bisa edit party ini yang kata saya tadi teman-teman nanti kita bisa semacam gacal ya teman-teman ya untuk mencoba mendapatkan karakter di One Piece teman-teman jadi ini karakter saya teman-teman ini si Luffy ini yang sebelum time skip teman-teman ya ada status disini ini berapa HPnya attacknya defense dan 3 critical kemampuannya teman-teman disini kita bisa lihat ada skillnya disini karakter tricknya ini saya belum begitu paham teman-teman ya oke nah terus ada karakter teman-teman saya disini ada si Luffy eh si Sanji 2 years later teman-teman ya jadi ini tampilan Sanji yang sudah 2 tahun teman-teman ini skillnya don't catcher diambil diambil dan juga attack boost teman-teman ya oke lah langsung aja ya kita coba battle ya oke wah kalau ini sih apa ya buat teman-teman yang ingat tadi lupa saya siapa namanya teman-teman itu ketemu Luffy tadi penjara infogana teman-teman ya oke jadi disini ada 3 tim teman-teman 2 tim tapi disini ada berapa orang ya disini ada pilih Sun atau pilih Moons teman-teman jadi ada kubu kita sama kubu lawan kita teman-teman ya jadi disini 4 orang teman-teman disini bisa sama seperti ini teman-teman lihat Luffy jadi ada lawan kita ini 4 juga jadi disini ada bendera yang harus kita ambil teman-teman ya teman-teman bisa lihat disini disini ada peta ada ABCDE jadi ada bendera dimana kita harus menarik disini nah ini jadi wilayah kami teman-teman nah bisa lihat di map ini wilayah eh si San tadi teman-teman jadi kita itu siapa yang bisa mengumpulkan semua dia yang menang ya teman-teman ya ini kan punya lawannya nanti kita cabut nah disini ada waktunya ini bisa diganggu teman-teman kalau sudah sampai ini jadi milik kita teman-teman ini lawan kita ya teman-teman ini tarung kita ini juga kita bisa pakai skill ya teman-teman ya aduh beras ini sama si nami ya aduh 3 lawan 1 kabur dulu ya itu kita ada daging teman-teman ya nah selain merebut dari bendera musuh teman-teman kita juga harus mempertahankan bendera kita ya teman-teman merasakan kali si Robin ke oh dan dia balik ke base-nya lagi teman-teman ini teman-teman nanti kita bakal ada ranking sendiri ya teman-teman ya nanti kita dapat berapa di ranking sini siapa yang mengalahkan karakter lawan teman-teman kita bakal dapat poin lah teman-teman disini ya nah ini ada countdownnya teman-teman 9-10 waktunya habis ini teman-teman kita berhasil bunuh 3 lah teman-teman ya yes finish seperti tim kita menang teman-teman 5-0 kita berhasil menguasai 5 bendera teman-teman disini kita bisa lihat berapa skor yang dapat teman-teman ya oke tim kami menang disini bisa kita lihat kita dapat proline apa aja ya teman-teman ya nah dari 5 bendera ini teman-teman jadi kita nanti bisa dapat nah tuh teman-teman bisa lihat disini nanti kita bisa dapat gaca untuk karakter teman-teman sebenarnya saya belum begitu paham mengenai game ini teman-teman tapi eh menurut saya ini sangat menarik teman-teman nah bisa kita lihat level cap menutup bertambah usap lalu juga ada si begin ya oke ini kita dapat nah teman-teman bisa lihat disini yang MVP ini si Ledge kosong-kosong kosmos revision dan juga pawn teman-teman jadi skor itu yang didapat bisa dilihat yang Q ini saya baru mengalahkan 3 tapi si Ledge 0-0 ini berhasil mengalahkan 5 karakter lawan dan juga berhasil merebut 4 piala teman-teman kayaknya dia udah biasa kalau di bawah ini belum pernah ada yang bunuh karakter lawan ya yang si biru ini oke nah disini kita bisa lihat kita ada peringkat teman-teman saya deploy teman-teman karena udah lama gak main semenjak yang pertama kali itu yang ada tutorial saya berada di level bawah teman-teman ya peringkat bawah teman-teman oke ini yang kita dapat kita klik disini ini buat teman-teman yang penasaran silahkan di coba aja ya teman-teman ya kalau menurut saya ini game ini sangat benar teman-teman nah teman-teman bisa lihat disini saya baru ranking 2 teman-teman nah disini bisa kita coba lagi mau tukar hadiah atau balik ke home teman-teman nah disini tampilan awal teman-teman disini ada event ada event ada Rocky Mission Scott Exjen ini belum-belum saya coba semua ya teman-teman ini karakter saya Repi masih di Luffy atau mau coba saya ganti bisa disini teman-teman kayak disini si si Luffy ya nanti bisa kita ganti ini kan saya memainkan si Luffy nanti kalau buat teman-teman bisa diganti nanti mau pakai si Sanjika mau pakai si Luffy lah nah ini saya mau buat sekutu atau kelompok nggak bisa ini harus kalau nggak level ranking 5 teman-teman sedangkan ranking saya baru ranking 2 nanti saya coba coba main game lagi dan berbagi pengalaman lah mengenai bermain game ini bendera saya masih di plus teman-teman ya oh lihat tuh si Sanji sempat melakukan tekniknya ini sangat baik sangat bagus teman-teman nggak bakal ngesel cuman harus punya space kosong di memori teman-teman ya itu aja teman-teman untuk kali ini bermain game One Piece Bounty Ross pastikan teman-teman bisa bermainnya ataupun ada yang mau ditanya silahkan komentar di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya itu saja teman-teman untuk video kita kali ini seperti biasa jangan lupa untuk like komen dan juga share dan juga untuk subscribe teman-teman karena subscribe gratis dan sangat membantu channel ini untuk terus berkembang teman-teman itu saja dari saya sekian dari saya teman-teman Wassalamualaikum Wr Wb setelah mimpi panjang terakhir di dunia sepih hingga fikiran bersenangat kelihatannya akan kalah tapi kepaksa ya tiada kabarnya terakhiri terakhir